Bismillahirrahmanirrahim Untuk dapat kalian bisa memahami tentang bagaimana mekanisme kontribusi atau interaksi yang ada pada habitat terumbu karang Dan kenapa habitat ini memiliki keragaman hayati laut yang sangat tinggi dibandingkan daerah yang lainnya Nah karang ini sendiri merupakan endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan organisme karang pembentuk terumbu Dari film Knidaria, Ordos Kleractinia yang hidup bersimbios dengan Algezoxantela Karang hermatifik hidup berkoloni dan tiap individu karang yang disebut polip menempati mangkuk kecil yang dinamakan dengan koralit seperti yang tampak pada gambar Nah terkait dengan interaksi antara polip dan karang Antara Zoxantela dan polip karang, Zoxantela hidup pada polip karang memberikan warna, oksigen, gula, asam amino, energi dan 95% kebutuhan karbon bagi polip karang untuk pertumbuhan dan pemeliharaannya Sebaliknya, Algezoxantela mendapatkan perlindungan dan menerima nutrisi penting dari polip karang untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya Makanya kenapa karang ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Karena hasil fotosintesi dari Algezoxantela adalah berupa tumpukan kapur CaCO3 yang membentuk terumbu atau bangunan karang yang sering-sering kita lihat Nah reproduksi karang terbagi atas dua adalah pembiakan seksual yang terjadi melalui penyatuan gamit jantan dan betina untuk pembentukan larva yang disebut planula Yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi karang dewasa, kemudian pembiakan aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi sehingga terbentuk polip-polip karang baru yang saling menempel Dan sampai terbentuk koloni karang besar seperti yang terlihat pada gambar yang ada Kemudian kalau kita berbicara tentang evolusi geologis terumbu karang ada namanya subsidence theory atau teori penanggalaman menurut Darwin Dimana menurut Darwin awal muasal terumbu karang berasal dari gunung vulkanik yang aktif Kemudian lama-kelamaan akan terbentuk karang tepi mulai mengkolonisasi garis pantai Setelah aktivitas gunung api semakin besar maka akan terbentuk karang penghalang dimana berkembang seperti saluran yang memisahkan dari pulau induk Dan lama-kelamaan gunung mulai menghilang dan terbentuklah atol yang dimana laguna yang luas membentuk bagian dalam karang dari pulau yang tenggelam Itulah kira-kira teori penenggelaman yang merupakan teori dari Darwin terkait dengan evolusi geologis dari terumbu karang Sehingga ada beberapa atol yang ditemukan di dunia yang banyak dan juga karang penghalang dan juga umumnya adalah karang tepi yang sering kita jumpai Nah terkait dengan zonasi karang tepi ada tiga zonasi yaitu rataan terumbu atau reef flat, puncak terumbu atau reef crash, dan lereng terumbu Nah jika dilihat dari tiga zonasi ini maka yang paling rentan terjadi kerusakan adalah reef flat karena memang sangat berdekatan dengan kawasan pantai Dan aktivitas-aktivitas masyarakat memang tinggi di kawasan reef flat, selain itu juga sedimentasi selalu terjadi pada kawasan reef flat ini dibandingkan reef slope maupun reef crash Meskipun demikian, jenis-jenis karang yang tumbuh tentunya berbeda antara zonasi-zonasi ini karena disesuaikan dengan kemampuan masing-masing spesies karang untuk tumbuh pada parameter lingkungan yang berbeda Seperti intensitas cahaya matahari, suhu, kedalaman, dan parameter-parameter lingkungan yang lainnya seperti gelombang Sehingga hanya beberapa parameter lingkungan yang beberapa spesies karang yang mampu tumbuh dan berkembang Membentuk zonasi berdasarkan kedalaman seperti tampak pada gambar ini di mana kedalaman-kedalaman perairan yang berbeda tentunya akan ditemukan beragam jenis karang yang lumayan juga berbeda Nah dari karang-karang yang berbeda ini memang disesuaikan dengan kemampuan dia untuk tumbuh dan berkembang pada parameter lingkungan yang berbeda seperti yang sudah dijelaskan Suhu, salinitas, kekeruhan, kecerahan, dan sebagainya yang mana ini menjadi faktor-faktor penentu distribusi spasialnya berdasarkan kedalaman Ini adalah bentuk pertumbuhan dari karang di mana ada karang akrofora, ada karang seperti berbentuk jamur, ada seperti meja, kemudian ada seperti bentuk otak atau berbentuk masif Nah berbagai beragam terumbu karang inilah yang kemudian mampu tumbuh dan berkembang pada kedalaman-kedalaman perairan yang berbeda sehingga membentuk zonasi-zonasi terumbu karang berdasarkan kedalaman perairan Faktor pembatas pertumbuhan karang meliputi suhu, kedalaman, salinitas, pH, kecerahan, dasar perairan, dan pengaruh arus dan ombak Tentunya dia memiliki suhu optimal 23-25 derajat celcius dengan kedalaman yang terkait dengan intensitas cahaya matahari yang masuk untuk fotosintesis dari alga zoxantela yang hidup berasosiasi pada polip karang Kemudian dia membutuhkan salinitas perairan laut sehingga hewan ini tidak bisa hidup pada perairan esuari dengan pH yang normal dan kecerahan perairan yang tinggi dan bebas sedimentasi Dasar perairan yang keras untuk melekat polip dan didukung dengan arus dan gelombang untuk mampu membawa nutrien-nutrien penting bagi hewan karang untuk bisa melakukan fotosintesis dengan baik Untuk itu tidaklah mengherankan jika dilihat pada gambar distribusi karang disesuaikan spesiesnya sesuai dengan distribusi kedalaman karena kapasitas dia untuk bisa bertahan pada parameter lingkungan yang berbeda-beda Ini adalah komunitas biotik terumbu karang di mana sekitar 25% dari spesies organisme laut yang ada di dunia dijumpai di terumbu karang Artinya karang memberikan kontribusi yang luar biasa besar karena memang memiliki produktivitas primer yang tinggi sehingga mendukung produktivitas sekunder berupa hewan-hewan vertebrate maupun invertebrate yang berasosiasi di dalamnya Sehingga membentuk suatu rantai makanan yang kompleks dan dinamis dan saling berinteraksi dan jika terjadi kerusakan karang Maka tentunya akan semakin menurunkan keragaman hayati laut berupa hewan invertebrate maupun vertebrate yang berasosiasi yang menjadikannya sebagai habitat pemijahan, pembesaran maupun habitat-habitat untuk mencari makan dan sebagainya Ini adalah produktivitas primernya sangat tinggi sehingga berkontribusi terhadap produktivitas sekunder dari hewan karang itu sendiri Jika kita lihat predatornya adalah seperti hiu dan triton trompet di mana keberadaan mereka ini mengontrol populasi pada rantai makanan di bawahnya Jika beberapa spesies ikan terlalu melimpa maka hiu, ikan hiu ini sendiri akan memanfaatkan spesies-spesies yang melimpa itu sehingga dominansi akan berkurang Begitu juga dengan triton trompet makanan utamanya adalah bintang laut berduri sementara bintang laut berduri ini memakan polip karang Jika triton trompet tidak ada maka bintang laut berduri akan melimpa sehingga bintang laut berduri bisa menghabiskan polip karang dan terumbu karang akan mati secara alami karena dimakan oleh bintang laut berduri Inilah keseimbangan ekologis yang perlu dipertahankan dalam struktur rantai makanan di terumbu karang sehingga tetap seimbang Nah terkait dengan adaptasi ikan karang, kenapa ikan karang sangat banyak di terumbu karang? Karena dia memiliki adaptasi-adaptasi yang pertama adalah setiap jenis ikan karang menspesialisasikan diri dengan keadaan lingkungan Di mana setiap jenis ikan karang sangat beragam tapi juga memiliki kebiasaan makan dan sumber makanan yang berbeda-beda Ada yang karnivor, ada yang omnivor, ada yang plantivor, ada yang sifatnya filter feeder dan sebagainya Ada yang pemakan bangkai sehingga walaupun ikan sangat beragam dan melimpa di suatu terumbu karang areal yang sempit Tapi persaingannya tidak terlalu ketat dalam bersaing untuk mendapatkan makanan Begitu juga ikan akan mengatur penggunaan ruang dan waktu Ada yang aktif di siang hari, ada juga yang aktif pada malam hari dan ada yang sore hari Inilah yang kemudian menjadi jawaban kenapa ikan di terumbu karang sangat melimpa Walaupun areal terumbu karangnya sangat sempit karena beberapa alasan-alasan yang sudah dikemukakan ini Terkait dengan ikan di terumbu karang dikelompokkan menjadi tiga Yaitu yang pertama kelompok ikan target Kenapa dibilang kelompok ikan target? Karena merupakan target penangkapan masyarakat nelayan Karena memiliki nilai ekonomis penting, bisa dikonsumsi dan bisa dijual Seperti ikan-ikan kerapu, barunang, kemudian ikan kakap, lencam, dan sebagainya Ini merupakan ikan-ikan target penangkapan memiliki nilai ekonomis penting Dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasaran Kemudian yang kedua adalah kelompok ikan indikator Kenapa dibilang kelompok ikan indikator? Karena ikan ini memakan polip karang Sehingga jika karang banyak yang sudah mati atau tertekan Maka ikan ini kelimpahan dan keragamannya akan sedikit di suatu terumbu karang yang sudah rusak Begitu juga pada saat terumbu karang sehat Maka ikan ini sangat beragam dan melimpah Karena sumber makanan utamanya adalah polip karang inilah Yang menyebabkan ikan dari famili Caitodontide merupakan indikator terumbu karang yang sehat atau tidak sehat Kemudian terakhir adalah kelompok ikan mayor Ikan ini sangat berperan dalam rantai makanan Dan membentuk rantai makanan yang kompleks yang dimanfaatkan oleh ikan-ikan target Sehingga keberadaan ikan ini selain juga bisa dimanfaatkan sebagai ikan hias Tapi juga keberadaannya dalam mendukung kompleksitas rantai makanan yang ada di terumbu karang Sehingga keberadaannya juga perlu dilindungi Fungsi terumbu karang Ada fungsi fisik, fungsi biologis, fungsi sosial ekonomi Fungsi fisik tentunya sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus Fungsi biologi sebagai daerah tempat mencari makan, pemijahan Kemudian daerah pembesaran bagi berbagai organisme termasuk ikan Dan fungsi sosial ekonomi sebagai areal fishing ground atau penangkapan bagi nelayan Sebagai objek wisata maupun sebagai laboratorium alami penelitian dan pendidikan bagi mahasiswa biologi maupun bagi mahasiswa bidang kelautan dan perikanan Sehingga keberadaan dari terumbu karang ini perlu dijaga agar fungsi-fungsinya tetap ada Nah terkait dengan dampak dari aktivitas antropogenik ini menjadi penting untuk dipelajari Bahwa aktivitas di kawasan posisir sangat tinggi sekali Baik di perairan sungai yang kemudian mengalirkan bahan cemar, sedimentasi Dari aktivitas pertanian, dari aktivitas industri, dari aktivitas peternakan Maupun aktivitas-aktivitas perhotelan dan juga aktivitas langsung penangkapan ikan atau biota laut lainnya di daerah terumbu karang Sehingga akan merusak terumbu karang Nah jika aktivitas-aktivitas seperti ini tidak dikelola dan tidak dijaga dengan baik Maka terumbu karang akan rusak karena terumbu karang ini sendiri sangat rentan terhadap berbagai perubahan lingkungan Jika terjadi perubahan lingkungan maka tentunya ikan berbagai komunitas terumbu karang tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik Sehingga biota asosiasi dari terumbu karang juga akan menghilang Inilah yang perlu dihindari Demikian apa yang bisa disampaikan Untuk memahami lebih jauh tentang ekostim ini bisa mempelajari ekologi perairan tropis Maupun buku ekologi ikan perairan tropis terkait dengan ikan Dan bagaimana mekanisme adaptasinya pada daerah terumbu karang Dan bagaimana mekanisme siklus nutrien maupun rantai makanan yang berkembang di dalamnya Sehingga ada strategi yang bagaimana perlu dikelola agar ekostim terumbu karang ini dapat memberikan manfaat bagi biota laut Dan juga dapat memberikan manfaat bagi manusia Terima kasih telah menonton!